Sementara itu pemirsa dari pantauan IDX Channel di sejumlah pasar tradisional, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Bahkan penurunan harga terjadi pada komoditas harga bawang dan juga telur. Menjelang lebaran, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar relatif stabil. Kebutuhan bahan pokok yang kerap kali digunakan untuk memasak santapan lebaran tak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah penurunan permintaan atau demand dari masyarakat. Mengingat saat ini sedang dalam masa pembatsan sosial berskala besar yang menyebabkan restoran atau tempat makan ditutup. Salah satunya daging sapi di pasaran masih dalam harga yang normal dan belum ada kenaikan. Dimana daging sapi saat ini berkisar di harga 120 ribu rupiah per kilogram. Kalau untuk kenaikan sih, untuk sekarang belum ya. Mungkin nanti hamin 5 atau hamin 3 mau lebaran biasanya suka ada kenaikan. Sekarang harga daging sapi sekian wajibnya Rp30.000? Sekarang masih standar, masih 12. Paling naiknya itu 50 persen lah. Paling dari harga 12 sampai 13. Tara untuk harga ayam terjadi kenaikan harga. Dimana saat ini harga ayam satu ekornya mencapai Rp45.000. Berdasarkan pedagang, kemungkinan harga akan terus naik hingga lebaran nanti. Bukan kenaikan, ganti harga. Bisa. Kalau dulu kan hidup sekilo kan Rp20.000. Sekarang sekilo sudah Rp26.000. Dari udah tiga hari ini. Ini nanti sampe menjelang lebaran harga naik mulu. Tiap malam naik Rp1.000.000.000.000 gitu. Sedangkan komoditas telur juga mengalami penurunan sebanyak 40%, di mana sebelumnya harga telur dibantrol Rp28.000 sekilo. Sekarang harga telur hanya Rp18.000 hingga Rp22.000. Beras sih normal ya, tapi kalau telur turun. Ya sekitaran 40%-an ya dari harga normalnya. Harga normal kan sebelum puasa, kemarin sempat sampai Rp28.000-Rp30.000. Sekarang Rp20.000-Rp18.000. Setiap pedagang di pasar mengungkapkan bahwa mereka mengalami penurunan pembelian, dikarenakan masa PSBB sehingga pasar tak ramai pengunjung. Meskipun begitu, tak sedikit dari pedagang yang memanfaatkan jualan online agar tetap bisa hidup. Dari Jakarta, Gina Artika Sari, Didit Oktavian untuk IDX Channel.